Pemerintah memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah tertinggi melakukan testing dan tracing COVID-19. Untuk luar Jawa dan Bali, data kasus aktif di Sumatera Utara masih sangat tinggi sebesar 15.685 per 8 September 2021. Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dalam penanganan COVID-19. Sumatera Utara menjadi salah satu daerah tertinggi yang melakukan testing dan tracing selain pendegakan disiplin protokol kesehatan. Meski demikian, untuk luar Jawa dan Bali, data kasus aktif di Sumatera Utara masih sangat tinggi sebesar 15.685 per 8 September 2021. Apresiasi disampaikan Ketua Umum Golkar ini saat Ramah Tamah dan Silaturahmi dengan pengurus dan kader Partai Golkar seprovinsi Sumatera Utara. Pertama, sukseskan PPKM. Kedua, gunakan masker. Ketiga, tentu vaksinasi. Nah, beberapa langkah yang sumut cukup bagus, testing, tracing, salah satu yang tertinggi di. Jadi kita itu apresiasi. Dan ini dalam beberapa waktu terakhir, sumut sudah turun. Dalam Ramah Tamah ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta Sumatera Utara menjadi motor pemenangan partai berlambang pohon beringin ini untuk Pulau Sumatera. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, INews melaporkan.